Oke, kembali lagi bersama gue Piras Yosi di channel Underbroad Media Dan sekarang ini hari Kamis ya Ini bukan harinya Nike, tapi karena ini kita akan ngebahas tentang Nike The Goddess of Victory Karena hari ini tuh mereka bakal merilis karakter terbaru Yang bernama Rosana ini boya Ini nih dari modelnya Kita akan lihat aja boya, dari modelnya ini ya Ini temannya si Sakura ya Atau squad dia bos Waduh, udah pake Thompson anjir Ya, pake Thompson di battle-nya Oke, ya normal Nike ya Tidak terlalu wah, tidak seperti blank mas sih Untuk modelnya di battle-nya Tapi mungkin juga aja bisa dicopot kali ya Aduh, tungguan Mungkin juga bisa dicopot kali ya Oke, ini battle-nya di mana ya? Ya, jubanya dicopot nih oke sih Oke, ini mana telemasinya? Wah, pake Thompson anjir Ini si mafia ya Kalau si Sakura itu Yakuza Ini mafianya boi Kita akan bahas kemampuannya Jadi kemampuannya sudah keluar juga Ini keluar, Nike ini keluar tanggal 1 Juni harusnya Oke, kemampuan pertama Ini bakal aktif saat 120 kali serangan Karena ini menggunakan Thompson Jadi dia itu MG Harusnya pelurnya banyak ya Dia akan menolak Oke, menolak dirinya sendiri Terkena serangan musuh Selama 10 detik Wow Wow Wah, ini berskill 1 lagi Berskill 1, attacker Baru tipe electric ya Jadi, dia itu gini boy Dia kalau nyerang musuh 120 kali Dia bakal bisa menolak musuh yang hit dia Jadi contohnya dipukul ini Nah, kalau ini aktif Ini musuh nggak bakal ngehit dia Kecuali skill area ya Skill area harusnya tetap kena Cuma kalau skill single target Kayak pukul-pukulannya Sakarlath Pukul-pukulannya si Mungkin tipe-tipe Sub-Singan Tipe-tipe AR Tipe-tipe MG itu Nggak bisa ngenain dia ya Kalau ini aktif boy Dan juga Dia bakal nambahin critical rate-nya 19% Lalu Setelah 10 kali mengenai musuh Dia bakal bisa Menghapus 5 buff musuh Dengan attack tertinggi Sudah Ketahuan Ini Nike Pipi Pipi Akhirnya ada ya Nike pipi boy Ini boy Ya Kalau kampi pipi Ini bisa ngapus Mungkin unit-unit damage dealer yang kuat ya Mungkin kayak si Jekyll Terus Jekyll bukan DPS ya Mungkin kayak si Scarlet Kayak si Modernia Kayak si Dan lain-lain Itu bakal bisa Hilang buff buff-nya Wah ini gila 5 lagi yang dihilangin Itu banyak loh 5 Dan ini cuma aktif 1 kali per battle Tapi kan pipi-pipi kan 1 kali per battle doang gitu Lalu skill kedua Saat masuk battle Itu bakal aktif Oh Ini langsung aktif ya Oh efeknya sama kayak skill pertama boy Yang dimana dia tuh nggak bisa di-hit ya Dia nampak bisa di-hit Selama 5 detik Oh dia punya 2 skill kebal Lalu jika ada Nike yang sudah meninggoy Maka akan meningkatkan attacknya 22% Dan misri stack sebanyak 10 kali Gila Iya ini Ini hero pvp banget Dan juga full burst gaiknya Bakal langsung terisi 36% Iya ini Hero pvp boy Sumpah Jadi ini skenario nya ya Jadi kalau kalian tuh lawan unit-unit yang kuat Single target-single target yang kuat Si Rosana ini nggak bisa di-hit sama mereka Karena ada skill gitu ya Dia bisa menolak di-hit ya Selama 10 detik Bahkan sama 5 detik Terus juga dia bisa menghapus buffnya Udah tentunya kuat Jadi kalau musuh betul Lawan Scarlet Lawan si Modernia Itu bakal dihapus buffnya Jadi dia nggak bakal punya buff tambahan Ini lemah Lalu jika ada yang meninggoy gitu kan Maka nambah attacknya si Rosana ini 22% Itu gede mampus Dan terakhir Itu dia bisa Menyerang musuh 2 attack tertinggi ya 2 attacker enemy unit Deal 1310 Itu gila Itu gede banget Dan juga Wah Gila ini gede banget Tapi berskillnya cuma 40 detik Lama boy Cuma ini OP sih Ini untuk pvp ya Ini OP banget Cuma kalau kalian tuh gunakan Di dalam bukan pvp Ya ini biasa aja boy Ini jujur ini Ini apa ya Ini tuh kalau digunakan di Di boss tuh kayak nggak cocok banget Nih kita baca ya Kita baca skill orang-orang nih Nih Waki skill Hanya untuk pvp doang Oh pvp ini kayak cool Skip AC Eh pvp ya Tuh Ini untuk pvp gue kebanyakan Ini mah sampah katanya Ini mah sampah Ya itulah dia Menurut gue ini cuma nike untuk pvp doang Jadi kalau kalian tuh gila pvp Silahkan diambil Ya kalau gue sih AC skip ya Karena gue juga nggak terlalu suka pvp Gue tuh yang penting story kelar boy Gue nggak peduli pvp Ya jadi itulah dia untuk Untuk hari ini Untuk video nike pendek aja Karena memang videonya Tidak terlalu panjang Di Rosana ini Hanya untuk pvp konten Bagus ya dari skill-skillnya Tapi ingat Ini bukan final review ya Jadi dari pendapat gue pertama Pandangan pertama gue Ini si Rosana Itu cuma cocok Di dalam pvp konten saja Menurutnya gimana bentuk kalian Jadi kayak gitu Nonton sampai jumpa See you next video Jangan lupa versialkan kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik Atau bisa follow instagram gue sendiri Yaitu Fikra Sosi Jika kalian tidak kelihatan Dan kita akan jumpa lagi next video Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!